Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel mas yan Oke teman-teman siang ini aku coba hunting di poris terminal poris ya mohon mah banget baru main lagi nih ke terminal poris teman-teman karena hampir seminggu ini konten aku isinya mahen hidral transport mulu ya semoga teman-teman enggak bosen nih Nah untuk konten hari ini aku sengaja main ke poris lagi karena udah lama banget ya aku enggak ngonten di terminal poris dan kebetulan Hai siang ini aku lagi ada di parkiran keberangkatannya kita lihat bis-bis yang berangkat siang hari ya dari terminal poris dan hari ini hari Senin ini terpantau sepi dari bis-bis di jam keberangkatan siang ya cuma ada beberapa aja dan ini salah satunya ada M trans rute Malang yang udah bersiap buat berangkat nih ini kurang tahu ya unitnya Mas Ahok atau bukan nih nanti kita lihat aja yowes pokoknya saksikan terus video hunting hari ini sampai tuntas buat teman-teman yang belum subscribe channel mas yan silahkan di subscribe dulu ya dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video hunting selanjutnya yuk langsung aja kita hunting di terminal poris kita lihat ada bisa apa aja yang masuk hari ini di terminal poris ya yuk langsung aja Oke teman-teman sekarang di depan aku ini terparkir ada dua unit Gunung Harta Gunung Harta Tronton ya rutenya ke Surabaya Malang dan ini rute ke mana ya di hts61 yang udah bersiap nih di parkiran keberangkatan ya lalu di sebelah sini ada m trans m trans rute Malang juga ini sayang banget mesin datangnya agak enggak telat ya motorisnya untuk jam Maduro nya udah pada berangkat sisa unit tujuan Malang nih rata-rata Surabaya Malang yang belum berangkat Oke teman-teman ini sembari nunggu keberangkatan bis yang ada di parkiran keberangkatannya jadi aku kasih lihat bis-bisnya ini yang terparkir di parkiran belakang dan kebetulan ada STJ Draca hari ini dan ada Narendra ya yang Scania nya Nah di sebelah sana terparkir ada agramas ini kelihatannya yang tim pekalongan cakep banget ya lalu di sebelahnya ini ada Sudiro Tunggajaya lasamba stj lasamba parkir di sini ya Tumpen ya biasanya untuk unit STJ kan parkirnya di ujung sana teman-teman di tempat storingan ya tapi kalau hari ini lagi parkir di sebelah sini ini teman-teman di parkiran agramas dan di sebelah sini ada Narendra ini yang waktu itu dibawa oleh Mas Tekad ya dibawa Mas Tekad ini keberangkatannya sore nih teman-teman dari Poris rutenya ke Ponorogo dengan ciri khas hashtag singobalap mantep ya udah pake Alcoa wah lanjut di sebelah sini ada Sudiro Tunggajaya ini salah satu unit Jamnas kemarin ya teman-teman bawa rombongan salah tiga STJ Draca oke teman-teman ini kita lihat dulu keberangkatan dari PO Gunung Harta GHTS 061 ya pakai sasis Scania Scania K410 IB oke ini langsung disusul sama Rosalia Indah yang double decker Volvo B11R 430 horsepower ini yang rute mana ya Solo Malang ya apa Solo Blitter mantep banget nah kabarnya ada unit yang baru rilis juga ya teman-teman dari Adiputro untuk unit Rosalia Indah semoga aja nanti di hunting berikutnya kita bisa ketemu sama unit barunya Rosalia ya oke kita lanjut lagi oke kita lanjut lagi ini di depan akul ada STJ Draca ya yang hari ini yang hari ini lagi terparkir di di forest lagi proses cuci teman-teman lagi dibersihin kurang tahu ini nantinya bakalan isi angkatan sore hari ini atau untuk jalan besok pagi ya ini biasanya jatah tetapnya pondok pinang pagi ya teman-teman cuman untuk pagi eh untuk sore ini unitnya lagi parkir di forest dan kebetulan hari ini kayaknya lagi pasang kepet ya ada julukan dracanya wih cakep kita lihat ke sekelilingnya ya salah satu unit yang sempet viral juga ya STJ Draca ini sayangnya Mas Teguh udah nggak bawa unitnya ini Mas Teguh nih Mas Teguh udah pindah ke ATJ ya teman-teman tapi untuk unitnya masih terawat teman-teman Alhamdulillah masih kinyis-kinis juga ya ini pakai Sasis Mercy 2542 oh nih yang bagian belakang udah terpasang bagian kepet ya kepet baru mantep ya jadi hari ini STJ Draca pasang kepet baru lalu disana ada Pandawa 87 ini kayaknya yang tim Jogja Wonosari ya di ujung sana ada sumber alam wah kebetulan hari ini lagi jatahnya penggemar sitar nih penggemar sitar hari ini Ciledug Jogja ya dan spesial lagi hari ini ada Dewi Sri wah baru ngeliat nih aku nih Dewi Sri yang bodi SR3 HD Prime warna kuning cakep keliatannya baru ya ganteng banget dan ini dia teman-teman tampak bagian depannya ya ini yang julukannya gandi wa gandi wa ya cakep warna kuning loh baru liat nih aku yang livery kayak gini ya yang bisa warna kuning Dewi Sri SR3 HD Prime rute mana ini ya tegel apa ya cakep cakep nah ini ada mas nanang lagi proses nah ini untuk bagian kepetnya lagi dipasang sama mas nanang ya modelnya seperti ini loh wah keren geraka warnanya cerah cakep nah jadi kurang lebih seperti ini lah teman-teman contoh terpasangnya ya ini di bagian sisi sebelah kiri udah pada terpasang untuk bagian kepetnya ya ini kalau aku sih nyebutnya kepet kalau kalian apa ya disebutnya ya nah ini udah terpasang cakep cakep perpaduan warnanya jadi kelihatan cerah ya ini yang bagian depan keren banget ini kurang tahu yang desain siapa nih keren juga ini perpaduan warnanya STJ deraka tuh emang dari dulu terkenal yang cerah-cerah teman-teman dulu tuh kayak pasang ee ring, ring dog belakang tuh pakai warna-warnanya cerah-cerah kalau waktu itu nah ini sekarang lagi proses pemasangan yang sisi bagian kanan ini kalau yang belakang udah kepasang ya yang belakang udah kepasang ini sisa yang bagian depan tuh lagi dipasang sama mas Nana lagi diukur dulu ini ada yang baru masuk ini ada r2 double decker ya ini ada ini ada ini ada ini ada ini ada ini ada jam 1 udah parkir wow bedaeranya sampe kobek Oke teman-teman ini keberangkatan selanjutnya Rosalia Indah double decker kembali ya berarti ada tiga unit yang udah masuk double decker Rosalia kalau yang unit ini rutenya ke Solo Malang yuk teman-teman mungkin segitu dulu untuk hunting hari ini Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas dan sampai ketemu lagi di video hunting selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh